Halo Boboers, kembali lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling Mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner Ikutin perjalanan Bocan melalui Youtube, Instagram, dan juga TikTok BoboCantik Biar gak ketinggalan info-info seru seputar traveling Ngesentul bareng Bocan Cocok gak ngesentul? Karena kita mau nginep di hotel yang ada di daerah sentul Dan Bocan udah cukup lama penasaran sama hotel ini Karena keliatannya kolam renangnya bagus Terus bangunannya juga gede, penasaran sebenernya Tapi baru kesampaian, nge-review sekarang Pas banget ada acara dari sekolahnya si kakak di Ion Mall Sentul Jadi deket tuh ya Yaudah lah, akhirnya dari Jakarta Kita balik lagi ke Bogor, ke Sentul tepatnya Biar ini pulangnya gak terlalu jauh juga kan Nah Bocan tuh berangkatnya hari Sabtu dari Jakarta Sengaja berangkat jam 10 pagi Jadi dari Posto Domire tuh check out jam 10an gitu Karena biar gak kena macet Biasa kan ya hari Sabtu orang Jakarta Pada berbondong-bondong ke arah puncak Dan ya tetep juga sih macet Bobors Yang biasanya tuh ke Sentul paling sejaman Ini sampai 2 jam untungnya Bocan berangkatnya lebih pagi Jadi pas sampai ke acaranya si kakak juga gak ketelatan Dan ini Bocan sampai Sentul sekitar jam 12 siang Dan seperti biasa juga sebelum Bocan sampai ke hotelnya nih Bocan mau infoin dulu sama Bobors Pesen hotelnya lewat mana Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu Lewat aplikasi tiket.com Apalagi sekarang ada JHT Jaminan harga termurah Kalau Bobors nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah Dengan jaminan harga termurah dari tiket.com Diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points Dan untuk hotel Alana Sentul ini Harga kamarnya mulai dari 1.500.000an per malam Untuk tipe kamar deluxe double atau twin Ini sudah termasuk sarapan Terus juga ada tipe deluxe double Pemandangan kolam renang Harganya sekitar 1.700.000an Udah sama sarapan juga Dan terakhir ini ada tipe suite Harganya itu sekitar 2,9 juta Kamar tipe ini tuh luas banget Dan lengkap dengan mini pantry Kalau kemarin Bocan ambil tipe yang deluxe Pemandangan kolam renang aja Bobors Itu juga kamarnya udah nyaman dan cukup luas juga buat Bocan Nanti Bobors bisa lihat detailnya Pokoknya buat Bobors yang mau liburan di hotel seru baru keluarga Dengan harga murah Pesannya harus lewat tiket.com Dan pakai kupon spesial Bocan 500k Buat dapetin diskon 10% Sampai dengan 500.000 Dengan minimal transaksinya 300.000 Dan kuponnya ini juga bisa Bobors pakai Buat nginep kapan aja Kayak Alana Sentul ini Harga awalnya kan 1.700.000an Setelah dipasangin kupon Bocan 500k Dapet diskon langsung 10% netnya Jadi 1.500.000an aja Lumayan banget kan diskonnya Jadi buat Bobors yang mau liburan kemana aja Kapan aja Beli tiket murah di tiket.com Gak ada alasan lagi gak pakai tiket.com Karena sekarang ada jaminan harga termurah Dan sekarang kita udah deket banget nih Bobors Sama hotel Alana nya Jadi dari keluar tol Keluar tol Sentul tadi Keluar tol Sentul Selatan Tepatnya Itu lokasi hotelnya gak terlalu jauh Sekitar 10 menitan aja nih Bobors Dan disamping hotel tuh juga ada tempat wisata Yang udah terkenal juga Namanya Apong Itu ada restoran Terus ada danau Pokoknya Bobors Kalau mau nginep di Alana Boleh tuh mampir ke situ Dan ini kita udah masuk ke area hotelnya Disini ada security check Terus dari luar keliatan ya hotelnya Megah banget Kita langsung masuk ke dalam setelah clear semuanya Dan area drop off nya itu ada disamping Agak muter sedikit Bobors Kalau parkirannya Kalau yang disini nih kayaknya khusus Vale ya Jadi khusus yang tamu-tamu VIP gitu deh Kalau kita nanti parkirnya ada di gedung belakang hotelnya Nah ini area drop off nya Disini staffnya udah standby Buat bantuin kita mindahin bagasi Terus Yaudah Bojan langsung masuk buat check in Dan suami lanjut ke Parkiran pastinya Nanti Itu kan ada kercis parkirnya nih Bobors Nanti kercis parkirnya Jangan lupa di daftarin ke resepsionis ya Atau enggak Bobors bisa sebutin nomor plat mobilnya Nah ini lokasi parkirnya Jadi ada di samping gedungnya Dia misah gitu Tapi tetap ada lift yang nyambung ke lobby sih Dan pas bawa can nginep itu Parkirannya penuh banget Cuma pas check in nih agak laki nih Enggak terlalu susah nyari parkirnya Dan dapet lantai yang bawah Nanti pas ada pas satu momen Pas malem gitu abis keluar makan Itu cari parkirnya susah banget Dan kita langsung nembus ke lobby nih Bobors Jadi tadi ada akses liftnya Terus juga disini banyak ATM Dan ada bakery Nah ini bakerynya Terus kita jalan nih Lobbynya tuh ada di depan sini Dia tuh dari luar kan bangunannya gede banget ya Bobors Cuma lobbynya tuh kecil nih Cuma segini doang areanya Tuh Keliatannya dari luar gede Bacan pikir lobbynya bakalan luah gitu Tapi ternyata lobbynya cuma segini doang Dan bangunan luasnya itu Banyak di alih fungsiin Kayak ke toko roti Ke restoran Ke swimming pool Sama ke meeting room kali ya Nah ini kan hotel and convention tuh Jadi banyak banget kantor-kantor yang ngadain acara gathering disini Apalagi juga lokasinya gak jauh dari Jakarta Nah ini area lobbynya Keliatan natural Karena ada tanaman-tanaman hias di belakang resepsionisnya Dan kita lanjut menuju kamar ya Bobors Proses check-innya juga tadi smooth Terus kayaknya gak perlu deposit juga sih Udah lancar aja Dan kita naik lift Liftnya tuh totalnya ada 4 Tapi liftnya tuh rame terus Dan pas di lift ini Bacan ketemu sama salah satu Bobors Namanya Kak Nabil Katanya suka nonton Bobo cantik juga Halo Dan kamar Bacan ada di lantai 10 nih Ada petunjuknya juga Karena hotelnya kan cukup gede ya Biar gak muter-muter Dan menurut Bacan posisinya tuh agak unik gitu Karena banyak belokan-belokan yang keliatannya menuju kesana Tapi sebenernya enggak Dan ini koridor menuju kamar Bacan Ini awalnya agak ragu juga Karena kok nomor 10 Berapanya tuh jauh banget Ternyata bener di ujung Dan ini adalah tipe deluxe Dengan pemandangan kolam renang Kamarnya keliatan cukup luas Terus ini Bacan suka Ranjangnya tuh empuk Dan ukurannya king size Terus bantalnya juga tebel-tebel ya Apa yang bukan tipis Terus bikin penggelar gitu Dan di depan ranjang Ini ada televisi Televisinya juga ukurannya gede Tapi ini belum bisa youtube sama netflix Dan lain-lain Jadi masih channel internasional aja Terus juga Untuk kecepatan internetnya Ini Bobors bisa lihat Ya standar sih Enggak yang cepet Tapi enggak yang terlalu lelet juga Dan ini Bobors yang mau lihat Peraturan dan lain-lainnya Bisa scan barcode Terus di atas meja kerja Ini ada Kopi set juga lengkap Sama teko listrik Dan peralatan bikin kopi Dan di samping ranjang Di dekat pintu masuk Itu ada safe deposit box Sama ada chiller Terus lemarinya tuh Di samping pintu sini nih Bobors Dan dia lemarinya terbuka gitu aja Enggak ada penutupnya Dan di tengahnya adalah Kamar mandi Untuk yang tipe deluxe itu semuanya Kamar mandinya tanpa batap Tapi udah cukup mumpuni juga Karena fasilitas amenitiesnya Semuanya lengkap Sampai ekstra Tisu toilet juga disediain Terus dental kitnya Dia juga pake pasta gigi yang Ya oke lah Terus baca suka tuh Sikat giginya tuh lembut Itu worth itu Kalau dibawa pulang Bobors Dan disediain anduk juga Cuma anduknya Anduk mani sama anduk tangan aja Kalau anduk mukanya itu enggak ada Dan untuk showernya Ini cuma rain shower ya Bobors Jadi enggak ada yang bisa Ditarik-tariknya itu Terus sabun shampoo-nya juga disediain Dan lengkap nih Sama water heater pastinya Sekarang kita lihat area balkonnya ya Karena Bochan tuh pilih Pemandangan kolam renang Jadi dapet pemandangan Full view di bawah sana Dan ini balkonnya juga cukup nyaman Dan bersih Karena biasanya ada beberapa hotel Yang balkonnya kurang diperhatiin Nah kalau disini ya oke lah Balkonnya bersih Terus bisa lihat Pemandangan ijo-ijo Sama ada pemandangan gunung juga Ini Bochan Full view tapi agak nyamping sih Jadi enggak bener-bener Di bawah tuh langsung full Agak nyamping Tapi yaudahlah Kita sekarang mau berenang nih Bobors Ini tuh padahal udah jam 5 sore gitu Tapi cuacanya udah gelap Seperti ini udah mendung Dan kita mau berenang Padahal airnya dingin ya Cuma yaudahlah mereka semangat Yaudah kita ikutin aja kemauan Si crew chills ini Nah ini yang di samping pintu masuk ke restoran Kalau untuk pintu masuk kolam berenang Dia dibedain Terus disini tuh juga nanti ditanya nomor kamar Sama sekalian mau minjem anduk berapa Nanti kalau udah selesai Anduknya bisa dibawa lagi kemari Ada keranjang kotor ya Nah ini area kolam berenangnya itu Sebelahan sama restoran Bobors Dan kolam berenangnya juga cukup luas Ada yang untuk dewasa sama untuk anak-anak Nah ini masih pada rame berenang Yang anak-anak sama yang dewasanya juga Kalau yang anak-anak Kedalamannya tuh cuma 0,5 meter Terus yang di kolam dewasanya Kedalamannya tuh 120 Jadi buat kita yang gak terlalu tinggi Juga masih aman lah ya Nah yang kolam dewasanya juga ini cukup luas banget Bobors puas sih Kayaknya kalau berenang dari ujung ke ujung Terus walaupun tamunya cukup banyak Gak terlalu umpel-umpelan juga Karena space poolnya besar kan Terus yang paling bacaan suka itu adalah Tempat santai-santainya itu Dia dibikin fotogenik gitu Kayak kotak-kotak di depan kolam berenang Itu bagus buat foto-foto Terus juga bagus buat naruh bareng-bareng Sambil santai nemenin anak-anak berenang kan Nah ini area poolnya Di sampingnya tuh juga ada tempat buat Ini kayaknya Bobors bisa pesen makan Atau pesen minum dari restorannya ya Kayak pool barnya gitu Cuma pesennya dari restorannya Tetep gak disininya langsung gitu kan Dan anak-anak bocon tuh seneng banget Berenang disini mungkin karena temennya banyak kali ya Si kakak tuh sampe dapet temen Lupa namanya siapa Pokoknya dia sampe dapet kenalan Terus seru aja berenangnya Walaupun kolamnya tuh airnya gak anget kan Dan cuacanya juga gak yang panas Jadi lumayan dingin Tapi anak-anak tetep happy Dan nanti best partnya tuh besok Bobors Ada bubble party Di area pool anaknya Nah ini temennya si kakak nih Anak bocon tuh seneng kalau berenang pas banyak orang Karena dia bisa ngajak Temen kenalan gitu Namanya siapa terus Nanti yang dibahas adalah Roblox Eh Robox Iya Roblox Roblox ya Roblox Kalau yang buat belinya itu Robux Aduh sampe bingung Apa Pasti mama tau lah ya Anak-anak mintanya Robux Terus sekarang Gak beli mainan yang fisik Tapi mintanya Robux Oke lanjut lagi Kita udah selesai berenang Dan balik ke kamar nih Kamar bocon kan ada di lantai 10 Jadi Pemandangannya lebih cakep Terus Karena dari ketinggian gitu kan Nah ini suasana sore harinya Bobors yang mau honeymoon Juga dapet nih Suasana syahdunya Karena Bisa liat pemandangan gunung Sama bukit gitu kan Dan abis Ganti baju Kita mau cari makan malam Di Apong Dan ini tuh rame banget Karena pas malam minggu kan Jadi bener-bener rame Dan Tapi bocon datangnya telat Bobors Karena Bentang-bentang ini Lokasi hotelnya deket dari rumah Jadi pas staycation di Alana ini Suami tuh masih sempet pulang Karena ada kiriman paket Dan Itu paketnya lumayan mahal lah ya Jadi dia belain pulang Buat nerima paketnya Terus buat Apa namanya Buat Mastiin lah paketnya bener apa enggak gitu Jadi Makanya makan malamnya ini telat banget Apongnya ini kan Tutupnya jam 10 malam Dan bocon tuh datang kesini setengah 10 malam Jadi cuma punya waktu setengah jam doang Buat makan disini Terus juga pas kemari Karena udah Udah pada mau tutup kan Jadi keliatannya tuh Sepi banget boboers Kalau pas siang kayaknya Rame ya Karena ini gak cuma restoran Tapi juga ada kayak permainan anak-anaknya gitu Nah kalau boboers mau makan di Apong Kita tuh kayak beli kartunya Ya kayak isi kartu gitu deh Misalnya boboers mau isi 200 atau 300 ribu Terus nanti bayarnya pake kartu Nanti ke masing-masing tenen digesek gitu Pembayarannya Nah kalau ada sisa bisa di refund Dan saat itu bacaan pesen makannya Ayam taliwang sama iga bakar taliwang Nah ini iga bakar taliwang Terus buat si kakak tuh ada ayam kremes gitu deh Totalnya tuh makan abis 150 ribu boboers Buat bertiga Jadi si kakak sama si adik tuh masih bisa sharing deh makannya Dan abis makan kita balik ke hotel Ini pas banget jam 10 Jadi makannya juga berasa di buru-buru Tapi bukan salah tempatnya ya Salah bocon yang emang datengnya ke Maleman Dan pas balik ke hotel Ini mulai drama nyari parkiran Tapi gak kerekam boboers Jadi kan boboers lihat tuh ya Pas di awal tuh parkirannya muter-muter sampai atas Itu bocon udah sampai atas banget Tapi gak ada satupun parkiran Dan kalau dipikir Kalaupun misalnya tuh dapet parkiran yang di lantai atas Itu tuh gak ada lift Jadi cuma tangga Kayaknya bakalan PR gitu kan Jadi yaudah Akhirnya sama security Kita diarahin buat parkir di tempat karyawannya nih boboers Untungnya mereka solutif sih Jadi ngasih solusi kita parkirnya dimana Gak yang lepas tangan gitu aja Dan enak banget parkir di karyawan tadi tuh langsung naik lift ke kamar Udah gampang gak PR lagi Dan ini penerangan di dalam kamarnya Oke ya pencahayaannya bagus Bisa buat kerja ataupun buat istirahat Dan selamat pagi Sekarang kita lihat suasana pagi harinya Kalau kemarin udah mendung-mendung gelap Nah ini pagi harinya Masih mendung juga Tapi ya lumayan lah Ada cerah-cerahnya sedikit kan Tuh ini pemandangan Sentul City Kalau untuk suhu Masih sejukan puncak pastinya ya Sama Sentul tuh agak beda jauh Kalau di Sentul tuh paling suhunya sekitar 25an gitu deh boboers Jadi kalau tidur masih tetep perlu AC Dan ini suasana kolam berenangnya Udah mulai rame Udah ada yang berenang juga Enak ya berenangnya Puas Karena fullnya gede dan estetik Sekarang kita mau sarapan nih boboers Sarapannya ada di lantai dasar Di samping kolam berenang yang kemarin Kalau di atas itu ada skybar juga Cuma bocen gak kesana Gak sempet review Karena gak ada budget Karena gak di endorse Jujur banget Oke lanjut Nah ini kita mau sarapan Sarapannya ada di Green Canyon Restaurant Nah untuk sarapannya ini Boboers nanya Harga nambahnya berapa Buat anak-anak Kayaknya dia gak terlalu rumit sih boboers Soalnya tuh anak bocen Lolos tuh si kakak sama si adik Cuma ditanya nomor kamar doang Jadi boboers yang anaknya masih sepantaran Ya aman lah Tapi kalau untuk harga sarapan Dan di hotel sekitaran Bogor sih Untuk anak-anak tuh biasanya separuh dari orang dewasa Kalau misalnya orang dewasanya sekitar 100-150 Anak-anak palingnya 75-an deh harganya Dan untuk menu sarapannya Standar sih boboers Untuk standarnya hotel bintang 4 nih ya dia dapet lah ya Karena ada beberapa macam pilihan main course Terus juga ada beberapa macam pilihan dessert Terus juga pantrynya ada beraneka ragam Jadi sarapannya oke lah Untuk standar bintang 4 ya dapet Tapi kalau misalnya yang Boboers ngarepnya yang wah banget Yang gak suah itu juga Nah ini boboers bisa lihat Ada nasi kuning Terus juga tadi ada Nasi kuning ini topingnya ada telur cabai hijau Sama ada mie goreng gitu Eh apa? Bihun goreng gitu Terus ada gorengan Dan untuk bubur Ini ada kaldu kuningnya Aneka sambalnya juga lengkap Sama kerupuk segala macam Terus ini Egg station nih boboers Dan yang disini aneka buah Cuma karena bocan tuh sarapannya jam 9an gitu Jadi udah banyak yang kosong Tapi masih ada sih Masih kebagian Nah kalau ini dimsum sama bakpau Terus ini favorit Ada mie instant truck gini Kita bisa pesen mie atau bakso Terus juga ada noodle station Jadi gak cuma mie instant doang Dan boboers bisa pilih Mau sarapan di outdoor atau di indoor Bocan sih pilih di indoor ya Karena kalau di outdoor tuh kayaknya agak panas Dan ini menu sarapan bocan Bocan ambil dimsum Sama ambil gorengan Terus juga ada bubur Sebuah fresh juice nya juga ada tuh Tapi yang watermelon sama Melon doang Watermelon kan semangka ya Nah ini buahnya ada paya Ada nanas Dan ini yang favorit Indomie Pakai keju sama cabai rawit Aduh mantep banget Jadi pengen bikin deh Dan pas lagi enak-enak sarapan Kita lihat tuh di samping kolam berenang Kok rame banget Ternyata itu ada bubble party Aduh sayang banget Bocan masih sarapan Jadi gak kebagian nih boboers Main busanya Jadi kalau boboers mau nginep di Alana Sentul Pas hari Sabtu Hari Sabtu ke Minggu ya Ini pas hari Minggunya Usahain jam 10 Udah selesai sarapannya Jadi bisa ikut bubble party Bisa ikut berenang Sambil main-main busa Kemarin tuh bocan gak sempet Selesai sarapan Busanya udah abis Jadi yaudah kita lihat Fasilitas lainnya aja Yang ramah anak disini Ada kids clubnya Kids clubnya ini di lantai 3 Sama kayak spa Nah ini area kids clubnya cukup Oke ya cukup besar juga Terus tadi kayak ada mandi bola Coba bolanya pada keluar-keluar semua nih boboers Terus ini kan melengkung gitu Kalo yang tadi tuh yang aneka Mainan fisik Kalo ini TV cuma gak tau PS atau apa Itu karena mati Dan selain itu Ada fasilitas fitness centernya juga Kalo fitness centernya ini Di lantai 10 Jadi deket banget sama kamar bocan Dan bocan suka sama area fitnessnya Karena unik Dia bentuknya ngelengkung Terus karena lokasinya tuh di ketinggian gitu kan Jadi bisa sambil lihat pemandangan Jadi gak bosen tuh lari-larinya kan Dan peralatannya ini lengkap banget Menurut bocan Alana sentul ini recommended Dan harus boboers coba sih Kalo misalnya boboers tuh mau liburan Tapi males kena macetnya puncak Bisa jadiin Alana sentul ini Buat tempat nginep Karena banyak fasilitas seru buat anak-anak Terus juga fasilitas buat orang dewasanya juga seru Dan lokasinya strategis Boboers bisa ngemal Bisa jalan-jalan Bisa cari kulineran Ini oke banget Dan sekian review Alana sentul dari bocan Semoga bisa menghibur boboers yang belum bisa liburan Dan bisa jadi referensi buat boboers yang mau liburan ke daerah Bogor Terima kasih ya udah nonton Dadah